Jadi, saya kan melihat dolar ini di Bandung ya, ditawari lah oleh teman-teman di sana. Ada burung, awalnya bukan dolar yang ditawari, ditawari yang kemarin saya bilang ini burung jackpot intinya dolar ini. Ditawari satu burung, pendampingnya atau hadiahnya dolar ini. Setelah saya take over, saya langsung mainin ke Jakarta, saya bawa langsung ke Jakarta, langsung kita boleh seminggu kita mainkan di gelaran BMI Cup pertama. Pas di Gantangan itu, volumenya itu dolar. Waduh, Masya Allah itu tembusnya minta ampun. Makanya, wah ini kelihatannya, ada harapan. Wah, kita langsung terkaget-kaget lah gitu. Jadi, ya sejarahnya itu, kita rawat akhirnya dengan sungguh-sungguh, main di kelas pastol terus. Kelas muda, belum muda. Kalau ada kelas pastol, kita mainin. Kalau muda, masih mikir-mikir. Terima kasih telah menonton! 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 Kenapa saya kesini? Saya ingin membahas abis dari mana dolar, bagaimana menggarap dolar, dan apa tipnya sehingga dolar menjadi burung terbaik hari ini di kelasnya. Oke, dan saya langsung berada dekat pemiliknya dan saya akan korek-korek terus info terbaik dan info akurat dari sang pemilik, Mr. Puji Santoso. Pak Puji, terima kasih undangannya. Terima kasih Kang Yayan. Ini kedua sudah daging semua nih sama dia. Saya jadi ketagihan ingin ngobrol terus. Iya, ini kayaknya Kang Yayan dan tim penasaran. Ya, kita sih siapapun yang mau main kesini bersilaturahmi, siapapun senior yang saya hargai semuanya, silakan mau main. Kita ngopi-ngopi di sini nggak ada masalah siapapun itu. Tidak ada kompetisi. Tidak ada kompetisi. Ada kompetisi burung kita aja. Sama joki. Betul kan? Aduh settingan gitu kan. get yang terbaik di sini. Armada kaki. Ini beberapa komentar netizen ya Ketika video pertama dolar keluar Alhamdulillah dari runtutan-runtutan pendapat dia itu Mengacu kepada satu hal bahwa Burung baik itu tidak ada ujung-ujung datang Tapi burung baik itu melalui proses gitu kan Dan saya akan tanya prosesnya Dolar itu dari mana, bagaimana Sampai di kelas ini dia sangat terkenal Pak Uji Yes Katanya dolar itu dulu belinya itu belum matang kan Betul Dari Bandung ya Betul dari Bandung Ini ceritakan prosesnya loh Dari pasto sampai ke sekarang itu bagaimana sih Iya ya Jadi saya kan melihat dolar ini di Bandung ya Ditawari lah oleh teman-teman di sana Ada burung Awalnya bukan dolar yang ditawari Ditawari yang kemarin saya bilang Ini burung jackpot intinya dolar ini Ditawari satu burung pendampingnya atau hadiahnya dolar ini Setelah saya take over Saya langsung mainin ke Jakarta Saya bawa langsung ke Jakarta Langsung kita polis seminggu kita mainkan di gelaran BMI Cup pertama itu Di Cibubur ya Cibubur Itu masih di pastol intinya Masih di pastol Lepas trotol Bulu coklatnya masih ada Masih ada Itu langsung kita gantangkan Di kelas pastol Di BMI Cup itu Masuk ketiga Itu full gantangan dong Full gantangan Belum ada 24 Full gantangan Dan itu Kelas muda atau kelas pastol Itu full gantangan Dan Dia udah paling menonjol sebenarnya Dan itu tau pesertanya dari mana saja Dari luar pulau datang semua Betul Ampun Kalembang ada Ya pemain senior banyak lah Nurunin muda Ngelurin pastol juga ada ternyata Waduh Saya berpikir Apa Menang atau apa Saya nontonnya di luar kan Joki di dalam Dia gak boleh teriak Jauh lah Dari gantangan Pas di gantangan itu Volume nya itu dollar Waduh Masya Allah itu Tembusnya minta ampun Makanya Wah ini Keliatannya Ada harapan Harapan Wah kita langsung terkaget-kaget lah Gitu Jadi Ya sejarahnya itu Kita Rawat akhirnya Dengan sungguh-sungguh Main di kelas pastol terus Kelas muda Belum muda Kalau ada kelas pastol Kita mainin Kalau muda Masih mikir-mikir Jadi kita main di kelas pastol Yang ada kelas pastol Ya bisa kehitung kan Di gelaran-gelaran Itu ya Ya akhirnya kita main di KMM Di KMM Kelas pastol Langsung masuk Juara satu Juara dua Itu perdana Setelah BMBI ya Oh iya Setelah perdana BMBI Kita main di KMM Masuk ke dua Langsung kita tur deh tuh Wah ini boleh nih Kita tur Jajal tur Jakarta deh Karena kita dari Depok Ke tur Jakarta Langsung diundang ke Angmor BNR ya Angmor Di Mayoran Itu dia masuk Satu Dua Satu Pastol Pastol ya Mudah pastol Mudah pastol Satu dua Satu Besokannya kita main di KMM Yang pertama Murai Mania Itu pas launching Baru launching ya Oh iya Yang pertama launching Kita bawa dua burung Nah dolar Ada kejadian Tidak bisa ganteng Karena ketutup Elektrik ya Joki masih grogi Joki masih grogi Masih adaptasi Masih adaptasi modern Harusnya itu udah burung udah keluar-keluar Waduh Tapi Alhamdulillahnya di episode kedua Di sesi kedua Dia main Langsung masuk satu Tontonan Pastol Wah itu kemayoran kan Lenggang enterprise dulunya Khusus Iya saya kesana Di pinggir kan Di pinggir Iya Full gantangan Apalagi yang muda Iya Yang muda full gantangan Juara satu Juara satu Main tiga kali Nah dulu masih 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 ini kita Masih Emosi dan ambisi Katanya karena di Bandung Kalau gak main empat kali Bukan burung Bandung namanya Itu Ada slogan begitu disana Kalau gak main empat kali Bukan burung Bandung Akhirnya kita mainin tiga kali Satu Dua Dua Saat itu Tapi burungnya begitu Sebenernya karena masih muda ya Nampar Nampar Tapi Namparnya dia tuh beda Iya dia pas sambil bunyi Kan nembak kan Nampar Turun ketang ringan Nyembur Dangak-dangak Nah ciri khasnya dolar Itu dengan Dangak-dangak Udah kayak pentet Udah kayak kacar pentet Dangak-dangaknya burung murai Yang ada tuh Dangak aja Ini Sambil bernyanyi Iya bener Ya dangak itu kan Dia narik nafas Keluar disana Makanya Kenyiceng keluar Betul Betul Itu Pastol aja Dia sudah puluhan tropi Puluhan tropi Jadi pastolnya dia tuh Sebenernya udah Menorehkan dan membanggakan kita Gitu kan Mabung lah Waduh bingung kan Dollar mabung lah gini Gitu kan Ya sempet mainin burung-burung yang lain Karena burung disini juga banyak Ya alhamdulillah Burung yang lain pun Oke tapi levelnya masih di Level menengah Belum Event yang besar Ya betul Kita Belum bisa naik dengan Burung yang ada di Di Squad kita Squad dollar ya Gitu Makanya Ketika dollar mabung Ya kita sempet Mainnya ya Di Flatpress Di Latber Kayak gitu ya Belum Jadi ketika ada event gede Kita ikut cuma Ya ketaker Oh nih masih burungnya Juara dua Juara tiga Kayak gitu Belum berharap bisa juara Juara satu Dan kita selalu deg-degan Kalau bawa burung selain dollar Ini deg-degan Masukkan Nah kalau orang Udah megang burung Gak deg-degan Berarti tuh burung udah bikin nyaman kita Udah Udah pasti menang Gak menangnya Non teknis lah Gitu kan Tapi kalau Kalau menang Udah pasti menang Jadi dollar tuh selalu bikin Kita gak deg-degan Gitu Iya Udah 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 ada garanti Dari dia Karena memang udah puluhan kali Berkali-kali Puluhan kali Nah Kepercayaan di Kedolar penuh Itu Lomba dimana sih Bapak Inilah icon Kiam esep Jadi setelah mabung Dia setelah mabung Kita jajal di Event regional depok dulu Nah ketika mabung Bulu masih agak basah ya Kita tes Masih mental gak nih Gitu kan Karena kan mudanya dia agresif banget Masih mental gak nih Pas kita tes Nah itu yang mengagumkan sekali Ternyata perubahan Dari anak-anak Ke remaja Ke remaja itu Menentukan banget Di dollar ternyata Dan sedikit Anteng Sedikit anteng Karena emang Masih nampar Tapi lebih anteng Mental gak mapan Udah mapan Dan dia mulai nyerang Nyerang Musuhnya lebih agresif Gitu kan Lebih agresif Makanya Wah ini Bener Berarti Setelah mabung Insya Allah pasti mapan Dan ternyata ya Kita bawa Ke event Saya lupa apa ya Paskamabung ya Paskamabung ya Kalau gak salah 17 Agustus Masterpiece itu kayaknya Itu langsung Masuk kedua Tiket 1 juta Wah Dan perdana saya Main tiket gede itu loh Ngeri Ngeri itu Asli ini ngeri Nah dari situ ketagihan tuh Ngeri Ketagihan kayaknya Jadi Wah ternyata Bisa membanggakan Dan bisa Menjagain nih Iya musuhnya Siapa Karena sebelumnya Pernah main di Masterpiece Keok kita Maksudnya Ya Belum 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 menguasai medan Burungnya belum menguasai medan Terus Ya kaget juga Dan dolar itu Pas-pas tol Main di Masterpiece Ya pas tol Dapet di pinggir Ketemu sama burung-burung Udah dewasa Gitu Dia sih ngelayanin Cuma Gak maksimal Gak maksimal Karena Masuk bro Bro Masuk begitu Jadi Tapi udah tampil Sebenernya Makanya ketika Selesai mabung Ya itu Saya ingatnya di 17 Agustus Hari Rabu Itu Dollar Main di event gede ya Dengan tiket Lumayan gitu kan Dan masuk Posisi 2 Wah Boleh nih Kita Kemana-mana nih Makin melegar Sepelebar Gitu Kang Yayan Oh Asik ya Merasakan Step by step Itu memang ternyata Punya kekuatan Untuk lebih tanggungan Ke di atas ya Harusnya sih begitu Kang Yayan Ya Kicomania Maksudnya Apa namanya Kita Lebih Lebih Punya Kepuasan Dalam hal Melihat Kondisi burung Dari awal Dari bener-bener Dari bener-bener Dia Anakan Segala macem Itu Apa ya Punya kepuasan Melihat karakternya Itu terlihat disitu Gitu Kang Yayan Soalnya kan jarang ya Ini saya tidak akan Ceritakan Kalau Pemilik dollar ini Pernah take over Di atas 100 juta Bahkan di atas 150 juta Kalah sama dollar Yang 15 juta Makanya ini Yang gue simpulkan Bahwa Ternyata gitu kan Dikemas dengan baik Diperhatikan dengan baik Dollar bisa tumbuh menjadi Fighter Mengalahkan senero-senerinya Iya Iya Jadi Saya sih punya saran Kepada Kicomania Jangan Jangan melihat juga Burung Kampung Dan murah itu Gak bagus Gitu Itu sebenarnya Banyak mutiara Disitu Iya Sadio Mane itu kan Dari kampung Dia lari latihan itu Berapa puluh kilo Tapi begitu Lihat sama Pencari bakat Mutiara Mutiara Geser ya Bapak itu lihat Dollar begitu ya Apalagi dari pasar Sudah memperlihatkan Memperlihatkan Jadi Sebenarnya Gak apa-apa Beli burung murah Asal benar-benar Memolesnya Ada kualitas Ada kualitas Tapi dilihat dulu Kan burung kan Banyak karakternya Gak asal pilih juga Ketika burung muda Atau burung murah Murah Tapi bukan murah-murahan Bukan Bukan Betul Bukan Gitu sih Kang Yayan Iya makanya tadi kan gini Kalau burung murah itu Identik dengan tidak baik Toh burung malah Menjuarai kan Betul Bos kita dari Surabaya Beli burung malah Semua sampai sekarang Gak jadi nomor satu Iya kan Artinya kalau malah Dia nomor satu dong Kang Yayan loh Yang ngomong ya Tapi Kang Yayan Karena senior di Di dunia burung ya Ya itu Bukan hoax ya Itu kenyataan ya Saya mau gini Marskala itu siapa Ibu bapaknya Nah itu Ya kan Apalagi dulu-dulu Punya dahlia itu siapa Nah Bukan dari Breding yang terkemuka Iya Ya kan bukan Berarti disini Saya setuju Kenapa saya dolar Harus diangkat Sebab di dolar Ada motivasi bahwa Kesabaran Ketajaman kita memilih itu Aset juga Benar Bukan masalah beli mahal Benar Justru diberi mahal Kita ada keraguannya apa Settingannya sama gak nih Settingannya yang diberikan Bener gak nih Nah ada itu kan Betul Ada itu Kadang-kadang kita nih Beli burung mahal ya Nah Yang punya Pasti gak akan tuh Ngeluarin kuncian-kunciannya Supaya tuh burung balik kesana Nah itu Itu loh Maksudnya Dinamikanya Dinamikanya Iya itu manusiawi memang Ketika ada Ada harta karun yang Diambil orang Yang punya Yang menemukan Gak rela Kadang-kadang ada sebagainya Ada sebagainya Ada sebagainya yang begitu Itu 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 Proses lama ya Tapi Gembira nih Dolar itu masuk ke Era Perlombaan modern Modern Tapi dia Tepan-tepan rasakan Full gantangan Full gantangan yang konvensional kan Sampai masuk ke era modern sekarang Dan Dolar ternyata Seperti sudah klik Di gantangan terbatas ya Kelihatannya sih Dia Dia sudah klik Di gantangan terbatas Karena dia Sebenernya Mau di gantangan Konvensional pun Dia mau Mau Sayangnya yang gak klik Ya Ada ketakutan Sayang Dengan burung yang menonjol Begini Gitu kan Harusnya Ditonton banyak orang Dan ditonton Di bawah Gantangan langsung Dinikmati Dinikmati Kalau gantangan konvensional kan Karena banyak Banyak ya Bukan mengucilkan gantangan konvensional Yang sekarang Enggak Tapi karena banyak Kita tidak bisa mendengar Kualitas burung yang Sejenis dolar nih Kita punya Yang kita punya Betul Dan kenapa hari ini kan gantangan seperti itu Memberi kenyamanan ke kita Ya karena gini Kan hobi itu Ingin melihat Kehebatan burung yang kita rawat Ya kan Dan ketika kehebatan itu muncul Kan ada reward Dari pesaingnya Betul Jadi so kepuasan kita Berarti kita menang Bukan masalah menang di number one nya Tapi menang di rawatan Dan kita menang asik Seperti dolar itu Memang Menapaki Tangga-tangga Memang benar-benar Dari no Dari latberan Semi latberan Regional Semi nasional Sampai sekarang ya Dan sekarang Semoga kukuh nih Insya Allah Gitu Kalau keyakinan saya sih ya Ya dolar akan Akan matang Lebih matang nanti Setelah melewati Usia remaja menuju dewasa ini Kayaknya Makin matang Makin matang Sebab gini Kalau yang lain kan takut Burung muda itu main di kelas-kelas Gahar ya Astor Peace Bogor Olsa KMM PMM Yoktama Terus yang lain-lainnya Kalau saya agak gentar juga Tapi justru pemiliknya Karena Ada pengetahuan Saya gak tau Bahkan Ketika dolar Melihat grafiknya hebat Dia sudah Pesan sangkar SMM Iya kan Yang artinya Dia akan Saw Di blok timur Mendampingi burung-burung Para sultan Ini tanya nih Kok berani amat sih bos Gitu Ya sebenernya ini Nyali ya Balik lagi ke nyali Saya dan Impiannya Mekanik saya Bang Ipul ya Jadi dia punya mimpi Mekanik saya nih Bos Saya mau main di event yang paling besar Sebagai Klimak saya Di dunia burung Oke saya Oke saya penuhin Tapi Fokus terhadap dolar dulu Akhirnya dia buktikan sih Sebenernya dia buktikan Dan ini reward dari saya Jadi Menang kalah nantipun Saya gak ada Beban sih Saya kan Berpemberangkatannya ini Gak usah bagus Apa yang kita harapkan sudah ada Betul Betul Tapi Ya cuman saya berpesan Ke Perawat ini Ke Bang Ipul ya Tolong siapkan Dan tetap fokus Ya burung kita Burung kita memang Burung masih muda Nah itu Ya ini makanya Nyali saya yang cukup berani Betul Yang lain sih pada bilang Lu gila Lu gila Karena burung masih muda Ya burung Burung masih satu kali mabung Bayangin aja Saya juga Ada rasa khawatir ya Ada rasa khawatir Nanti disana Cuma Bismillah Saya berangkat nih ya Para senior di Jawa Timur Ya kita Namanya seduluran Saya Akan Bisa bersaing disana Mudah-mudahan Dan kita tetap seduluran disana Iya Meramaikan ya Meramaikan Mendukung lomba SMM Yang saat ini Boleh jadi Fenomenal kan Tuh Oke Nah ini Semoga dolar Bisa Membawa Trophy terbaik Prestasi terbaik disana Saya endah pun memang Memang nanti bagaimana Gitu kan Tapi Perawat dolar sudah puas Iya Tapi menurut saya Insya Allah Ada sesuatu yang baik disana Gitu Terima kasih Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton